Sehingga ini bukan kali pertama Hashim datang ke Masjid Istiqlal. Sambil mengenakan peci dan baju koko berwarna putih, dia mengatakan bahwa telah berkali-kali datang ke tempat ibadah yang berseberangan dengan Masjid Istiqlal Jakarta Pusat. Ribuner sejumlah jamaah berbondong-bondong menyambangi Masjid Istiqlal Jakarta Pusat untuk Tarawih Perdana pada Rabu Malam, termasuk Hashim Patanga yang datang jauh-jauh dari Lombok, Nusa Tenggara Barat untuk menjalankan Tarawih pertama bulan Ramadan. Jauh-jauh dari Lombok, guys. Pemerintah melalui Kementerian Agama telah menetapkan 1 Ramadan 1444 Hijriah atau awal puasa 2023 jatuh pada hari Khamis ini. Ribuan jamaah melaksanakan Salat Tarawih pada malam pertama. Ini, guys, mungkin penuh 200 ribu. Jadi pantas saja Indonesia ini mendapat Masjid Istiqlal yang diiktiraf dengan muatan 200 ribu dalam satu-satu masa itu bisa, boleh untuk melakukan ibadat. Jadi, Indonesia merupakan Muslim terbesar, guys. Saya mau tahu juga, inikah suasana dan keadanya tiap-tiap malam sholat tarawih di Masjid Istiqlal ini. Saya pernah pergi di sini, guys. Saya pernah pergi di sini di depan tempat imam ini. Saya pernah berdiri di sini dan sholat di sini dan naik ke atas di tingkat 1, tingkat 2. Ini kan. Wah, mantap lah. Rindu kangen di sini, guys. Jadi, kita semak dulu video ini. Kesah Hashim yang datang dari jauh dari Lombok. Semata-mata untuk sholat tarawih di Masjid Istiqlal ini bersama keluarganya. Wah, keren banget. Luar biasa, guys. Oke, kita lanjut, guys. Ramadhan di Masjid Istiqlal, Jakarta pada Rabu malam. Sejak sore sekira pukul 17 waktu Indonesia Barat, sudah banyak jamaah yang menyambangi masjid terbesar di Asia Tenggara tersebut. Oh, di Asia Tenggara. Masjid terbesar, nih. Masjid terbesar, nih. Menggunakan kendaraan pribadi warga asal Lombok, Nusa Tenggara Barat ini... Kalau dari Lombok pergi Jakarta ini, berapa jam, guys? Berapa jam, jauhkah? Dia menggunakan mobilnya sendiri, ya. Oh, bersama keluarganya. Pria berusia 60 tahun itu mengaku sengaja datang jauh-jauh dari Lombok ke Masjid Istiqlal untuk melaksanakan sholat tarawih pada malam pertama Ramadan 2020. Oh, dia sengaja datang, lah, kan? Asyik pun menyambut baik ketentuan Masjid Istiqlal yang tidak membatasi kapasitas jamaah pada Ramadan tahun ini. Nah, maksudnya semua. Maksudnya dia memiliki aturan yang berlaku, khususnya penerapan protokol kesehatan lantaran pandemi COVID-19. Sebab, menurut dia, aturan pemerintah pastinya penerimaan baik ke merakyat. Masya Allah, guys. Tempanya ini bukan kali pertama Hashim datang ke Masjid Istiqlal. Belum lagi yang di atas lagi itu. Dia mengatakan bahwa telah berkalikan datang ke tempat ibadah yang berseberangan dengan gereja katedral Jakarta itu. Melihat banyaknya jamaah yang datang sejak sore. Hashim mengatakan bahwa suasana ini berbeda dengan tarawih pertama pada tahun lalu. Ya, tahun lalu kan pandemi kan. Dia di menetap sementara di bilangan Tebet, Jakarta Selatan, dan berdekat ingin menjalankan ibadah puasa di ibu kota. Hal itu lantaran dia setiap hari menjalankan ibadah sholat tarawih di Masjid Istiqlal. Dia juga berharap... Hari-hari dia di sini. Masya Allah. Ibadah dalam bulan Ramadan tahun ini. Setelah itu dia juga berharap seluruh umat muslim Indonesia yang ingin bertarawih di Masjid Istiqlal bisa melaksanakannya pada tahun ini. Wah ini perkarangan di hadapannya nih guys. Karena kan masjid ini yang terbesar di Indonesia sama asyid negara. Jadi kita mau coba lihat suasananya gimana Ramadannya. Ini pertama kalinya ke Istiql atau sebelumnya udah pernah? Terawih tahun lalu di sini juga? Di sini juga. Emang setiap tahun berarti 9 kali? Setiap tahun lewat-lewat 2 tahun. Berarti udah 9 kali terawih di sini? Wow. Ini kan malam ini terawih ini kan... Dan kebetulan juga kapasitasnya full sejak pandemi. Nah itu gimana tuh nanggepinnya tuh Pak? Ya kita ikut aja peraturan pemerintah kan. Pemerintah kan tujuannya mungkin lebih menjaga rakyatnya supaya bisa terlindung. Kalau bapak sendiri seneng gak dengernya? Kayak bisa full lagi nih akhirnya Alhamdulillah segala bapak. Oh ya Alhamdulillah. Alhamdulillah kalau full lagi. Wah itu satu kenikmatan beribadah. Dibandingin sama Ramadhan tahun lalu, tarawih tahun lalu gimana untuk tahun ini Pak? Lebih rame enggak? Kalau yang sekarang sih diperalami daripada tahun yang kemarin. Gitu. Kayaknya semuanya udah pada gembira. Kalau di sini tinggalnya di mana Pak? Saya tinggalnya di Tebet. Oh gitu. Ini datang ke sini tadi sama keluarga berarti ya? Di keluarga semua. Ada yang berarti ya. Di Jakarta berarti sampai kapan Pak? Mudah-mudahan bisa full Ramadhan. Berarti setiap malam nanti berkawih di Istiqlal. Masya Allah. Oh gitu. Oh itu azamnya kayak semuanya. Harapannya nih Pak, sekarang kan udah bebas lagi gitu kan ya dari pandemi segala macem. Kalau dari bapak dan keluarga harapannya apa nih? Harapannya ya seperti ini. Mudah-mudahan semua masyarakat, insya-sya Allah di Islam bisa bergimbirnya terawih datang. Terima kasih sudah nonton. Itu tadi guys, suasana di Masjid Istiqlal. Masjid yang paling terbesar di Asia Tenggara. Dengan berkapasitas 200 ribu kapasitas jemaah di dalam satu-satu masa itu boleh untuk bersolat terawih. Jadi, pantas saja beliau ini tadi, iaitu Hashim daripada Lombok ini datang ke Jakarta Masjid Istiqlal untuk mengerjakan solat terawih ya. Sebenarnya dia sudah 9 kali guys bersolat terawih di Masjid Istiqlal ini. Kecuali 2 tahun yang sebelum ini karena pandemi kan. Dihatkan bilangan-bilangan jemaah tetapi sebelum ini full dan pada tahun ini pun full solat terawihnya. Kemungkinannya bukan saja beliau ini, Hashim ini daripada Lombok. Tetapi daripada seluruh pelusuk daerah yang ada di Indonesia, provinsi, kabupaten, kecamatan yang ingin merasai suasana bersolat terawih di Masjid Istiqlal ini akan datang ke sini. Dan beliau ini tadi kan, Hashim ini, Bapak Hashim ini berazam untuk selama sebulan solat terawih di Masjid Istiqlal ini. Jadi, ini menunjukkan satu azam, keazamannya itu. Kerana solat di Masjid Istiqlal ini guys, lain suasananya dengan solat di Masjid-Masjid biasa. Kerana saya pernah pergi Masjid Istiqlal ini guys, bila kita masuk ke dalam itu, suasananya agak tenang, nyaman. Kemudian di depan tempat imam itu kan, jalan pergi situ, tengok keadaan semua keliling dan bersolat dekat situ, dekat imam punya tempat itu. Memang suasananya itu agak kita rasa satu ketenangan yang teramat sangat guys. Suasananya itu adem yang tidak boleh kita gambarkan lah dengan kata-kata. Sebab ini adalah salah satu masjid yang paling terbesar di Asia Tenggara dan muatannya, kapasitasnya itu 200 ribu. Bila kita solat, satu macam ketenangan fokus itu ada dalam diri kita dan penyerahan diri kita itu kepada Tuhan, kita dan Allah SWT yang mengetahuinya. Walaupun kita tahu di mana-mana masjid pun sama, yang penting nawai itu kita kan untuk melakukan solat di satu tempat itu. Nah jadi itu yang membuat kita rasa ingin ke masjid Isiklal ini, rasa kemeriahan di situ dan melihat ramai warga itu membuatkan hati kita sangat kuat untuk melakukan amal ibadat. Jadi proses dalam satu jemaah itu amat penting juga guys ya. Nah kalau melihat ini yang berduyun-duyun, berbodong-bodong datang itu, wah itu sangat-sangat mengujakan kita. Jadi mudah-mudahan guys, amal ibadat kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah SWT. Mudah-mudahan juga kalian dapat melakukan ibadat di bulan puasa, berpuasa di siang hari dan juga beribadat tarawi di malam harinya itu dengan baik sekali ya. Lebih baik daripada tahun-tahun yang sebelumnya. Oke guys, itu saja video pada kali ini. Jangan lupa juga untuk yang baru ketemu channel Tribun News tadi ini. Dalam video ini boleh kalian subscribe, like, share dan komen. Dan terima kasih juga kerana menonton video. Saya daripada awal sampai akhir ini guys. Mudah-mudahan kalian terhibur dan mendapat satu pengetahuan edukasi pengajaran daripada video ini. Nah, jika kalian punya pandangan dan pendapat sendiri, kalian boleh komentar di ruang kolom jual. Mungkin kalian juga pernah ke Masjid Istiqlal. Ataupun pada saat ini berada di situ, dengan suasananya di situ, kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah untuk berkongsi pengetahuan daripada kalian. Sampai kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Salam silaturahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.